Pemirsa pemerintah membolehkan masyarakat mudik lebaran tahun 2022. Ini menjadi tahun pertama dipolehkannya mudik setelah 2 tahun sebelumnya dilarang karena situasi pandemi virus COVID-19. Presiden Joko Widodo mengatakan jumlah pemudik di lebaran kali ini diperkirakan mencapai 85 juta orang. Dari angka tersebut, 14 juta pemudik diprediksi berasal dari Jabodetabek. Dan untuk mengetahui bagaimana situasi yang berada di pos pelayanan mudik lebaran 2022, tepatnya di jalur Pantura, Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi. Saat ini kita tawa terhubung bersama jurnalis BRTV, Muhammad Andrian Syah. Silakan Andri, silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih Dita Ruspendi melaporkan langsung dari jalur Pantura, Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi. Di mana tentunya pada saat ini saya berada di pos pelayanan mudik lebaran tahun 2022 yang disediakan oleh Polres Metro Bekasi. Dan tentunya bisa kita lihat pada saat ini, Dita, ini di belakang saya merupakan pos pelayanan yang disediakan. Mulai dari pos, bagi para pemudik yang ingin melakukan refleksi atau dipijat, ini bisa langsung mengunjungi pos yang warna biru ini. Selain itu juga, Dita, selain ada pos refleksi, di sini juga tersedia pos pelayanan vaksinasi. Dan para pemudik yang ingin melakukan vaksinasi bisa langsung menuju pos pelayanan vaksinasi yang berada di belakang saya itu. Dan ini berlaku juga untuk pemudik yang ingin melakukan vaksinasi booster ketiga, maksud kami vaksin ketiga atau vaksin booster, dan juga vaksin tahap satu dan juga dua. Dan selain pos vaksin, juga di sini tersedia ada pos makanan gratis yang disediakan oleh Polres Metro Bekasi, di mana bagi para pemudik yang tentunya ingin jajan ataupun istirahat dan makan bisa mengambil dengan cara gratis. Selain itu juga, di sini juga tersedia toilet umum bagi para pemudik dan juga sarana ibadah. Selain petugas kepolisian juga, di sini juga turut hadir petugas gabungan, mulai dari petugas DISPUP, PUPR, dan juga TNI, dan serta juga Polri. Anda mendapatkan data jumlah pemudik yang melintas di jalur tersebut hingga sore hari ini sudah berapa banyak? Ya, dari data yang kami peroleh saat ini, tentunya pertanggal 29 April 2022, di mana tercatat sejak pukul 7.00 hingga pukul 13.00, di mana pengendara melintas sudah mencapai sekitar 20.617 maksud kami, dengan jenis kendaraan motor. Dan tentunya ini juga akan kembali diupdate hingga nanti malam. ...antar interval waktu, pagi, sore, malam, datanya terlihat tidak? Paling banyak di waktu yang mana, Andri? Ya, untuk data yang kami peroleh sendiri, memang para pemudik ini didominasi keberangkatannya sejak pukul pagi dan sore, dan yang paling banyak itu pada malam hari. Bahkan dari data yang kami peroleh, pada kemarin tercatat sekitar 123.597 motor dengan jenis kendaraan yang sudah melintasi jalur pantura ini. Dan itu terjadi pada malam hari. Para pemudik juga didominasi kendaraan 2. Jika kita lihat bersama, di tempat Andri melaporkan, ini terlihat sepi, Andri. Apakah sepinya situasi di situ dipengaruhi oleh pemberlakuan ganjil genap plat nomor kendaraan di jalur bebas tambatan saat ini? Ya, memang untuk saat ini situasi tempat saya melaporkan masih terbilang sepi, karena memang pemudik itu akan mulai keberangkatannya pukul pagi, maksudnya di pagi hari, sore, dan juga malam hari. Dan memang untuk saat ini masih terpantau, sangat sepi, baru hadir juga beberapa para pemudik yang baru saja tiba. Baik, terima kasih Andri Ansyah melaporkan langsung dari Post Pelayanan Mudik 2022 di jalur pantura. Selamat bertugas kembali, Andri.